Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch droid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game blog spread nah jadi buat menengah scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya temen-temen ya caranya mudah cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini temen-temen ya nah ini punya report temen ya salah satu script legend juga ya jadi ini yang versi mobilnya mereka itu udah rilis jadi ini scriptnya juga noki atau keyless gitu pas kalian jalani langsung kebuka UI nya pun ini ramah banget ya untuk mobile temennya tampilannya kayak gini jadi dia enggak terlalu besar enggak terlalu panjang juga ke atas kebawahnya juga pas-pas aja ternyata bisa lihat terus Google nya itu ditaruh di sebelah sini tuh buat buka tutupnya juga oke aja punya kalau kalian mau auto farm itu enggak perlu setting macam-macam sebenarnya tinggalkan aktifin kayak gini aja udah nanti dia bakalan aktif itu sendiri terus juga ini efek-efek dan lain sebagainya gitu animasi udah dihilangin sama developernya tuh kalian bisa lihat sendiri tuh nah ini kalau misalnya kalian perhatiin tuh ya waktu dia auto farm itu enggak cuma nge-farm satu NPC yang di sebelah sana aja tuh ya NPC yang di sebelah sininya juga diambil sama scriptnya tuh kayaknya ini langsung otomatis aktif double quest gitu tuh ya cuma kurang tahu juga nah kalau misalnya kalian cek-cek di sini ya tutup ya kalian bisa lihat di sini ya udah aktif double quest gitu ya jadi emang dari defaultnya atau dari developernya langsung emang langsung diaktifin kayak gitu jadi nanti kalau misalnya wes yang disini selesai dia langsung ambil quest lagi terambil yang sebelah sana kayak gitu dunia terbalik lagi ke sebelah sini kayak gitu ya jadi ini sih lebih cepet ada yang suka pakai double quest ada yang enggak suka pakai double quest banget tuh jadi dia ambil yang ini yang island champ apa yang ice ice-lade champion lagi tuh ya terus nanti kalau udah ini selesai 8 per 8 dia bilang sebelahnya lagi kayak gitu sebenarnya itu sistem double quest tuh kayak gitu tapi kalau misalnya kalian yang enggak mau double quest tinggal diopin aja kayak gini ya simpel banget ya atau di bagian bawahnya di sini ada untuk mastery mastering nya kita coba tes aja punya bakal kayak gimana tunggu aja penuh ini nvc-nya belum nge-spawn sambil nungguin nvc-nya nge-spawn kita cek dulu di bagian teleport sih pastinya simpel aja teleport island sama teleport sih gitu terus di bagian rate-nya rate-nya kita cek bener ya kayak gini itu ya udah sampai bawah ini kayaknya tapi enggak ada doko adat meneduknya di bagian atas ternyata bukan di bagian bawah jadi udah bisa diaktifin juga tuh kalau misalnya kalian lihat di sini ya Nah ini salah satu script yang cukup fleksibel juga punya untuk rate-nya yang paling bestopsi pastinya punyanya ini punya punyanya si Ripper karena kalian bisa lihat sendiri aja di bagian bawah nih di sini kalian bisa lihat ya kita itu bisa milih mau di value berapa jadi value-nya kalau misalnya kalian mau pakai fruitnya cuma yang bawah-bawah aja tuh yang common gitu kalian tinggal kurangin aja tuh ya sampai ininya di bawah banget kayak gitu ya ternyata ini oke banget terbagian bawahnya di sini ada respivor juga tambahan sini ya ada full level temple of time tapi emang nggak gitu lengkap banget sih kalau untuk di bagian itunya v4 nya terbagian low rate-nya juga udah tersedia tuh ya kita coba balik lagi aktifin untuk ini tuh ya untuk masternya bakal kayak gimana kita cek tuh ya pakainya si 15% nah tapi kalau misalnya kalian lihat ya itu kayak kelewatan gitu tuh ya nggak ada notifnya jadi kita nggak terlalu bisa lihat ya Nah coba kita off-in aja punya untuk notifnya kayaknya kalau 15% itu terlalu tipis kita naikin aja kayak gini ke 25% atau rata-rata gitu ya kita off-in lagi sambil nunggu bagian kanannya ini kalian bisa lihat ya ada settingan-settingan gitu itu kayak settingan bringnya kalian mau setting gimana atau settingan weaponnya kalian bisa ganti-ganti lewat situ ya atau startnya bisa lewat sini observation terbagian bawahnya ini master skill ya tuh deh karena pakai magma semuanya aktifin aja nggak ada masalah nah terus di bagian sini tuh ya ini setting kalau setting ini pastinya buat ini aja tuh ya kayak misalnya untuk background-backgroundnya gitu kalau misalnya kalian mau ubah-ubah silahkan aja tuh ada beberapa macem tuh ya kalian bisa pilih aja misalnya mau warna ungu gini atau warna orange sesuaiin aja ini emang nggak terlalu lengkap tuh ya tapi kalau misalnya kalian pakainya di mobil pastinya ini bakalan ringan banget ya atau di emulator kayak gini sama sedikit info punya untuk pengguna PC atau yang penonton Skysgaming kalian bisa cek aja di channel Skysgaming sebenarnya sekarang itu untuk PC udah nggak perlu lagi pakai emulator jadi udah bisa pakai versi webnya atau yang versi Roblox yang dari PC-nya kayak gitu tuh ya jadi kalau kalian yang pengguna PC nonton Skysdroid kalian bisa langsung cek aja di channel Skysgaming sebenarnya videonya udah di post juga sebenarnya kalian bisa langsung cek nah kayak gini ya sebenarnya shopnya udah rapi aja cuma belum ada harga-harganya aja kita coba aktifin ya pakai 25% bakal kayak gimana ya harusnya sih kalau 25% naman-naman aja cuma kalau misalnya masih kelewatan kalian bisa tambahin lagi ternyata 25% udah oke lah ya kan bisa lihat ya masuk ke masternya si Frit ya kayak gitu kurang lebih tampilannya ya udah masuk semuanya tuh ya oke banget enggak ada masalah di bagian masternya terbagian bawahnya ada boss pom kayak gini material terus ini fighting style kayak gini siven siven juga ada punya di sini kita bisa bisa pilih dangerousnya kayak gitu bisa disesuaikan kita coba aktifin ini cuma satu button gitu dia bakal ngapain kita coba cek aja ya nah ini nggak ada button-button lainnya atau yang kita aktifin gitu ya di sini cuma tampilannya levelnya terus aktifin siven kayak gini ya Coba kita tes aja ini bakal kayak gimana nanti aktifnya dari bagian bawahnya di sini ada item item juga ya beberapa emang nggak lengkap banget kayak misalnya quest-questinya atau mungkin fitur-fiturnya nggak terlalu lengkap karena ini masih masih baru rilis juga setahut punya di Januari kemarin menit Jadi kalau misalnya mungkin nanti ada tambahan itu mungkin kalian bisa pakai yang versi jangan yang mobilnya versi utamanya mereka itu harusnya lebih lengkap punya dibandingkan yang versi ininya jadi mungkin kurang lebih gitu aja punya untuk video kali ini terima kasih banget buat menang udah nonton videonya buat menengah suka sama videonya bisa di like dan buat menengah semua videonya bisa di dislike terus buat meremas kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat skortnya dan buat menengah belum subscribe silahkan subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see you next time bye bye